Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malah Sari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apa pun jual dan diberikan Kelimpahan riski Serta kesehatan lahir dan batin Kali ini Saya akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua Di video Obat yang Bermerek Neuralgen Jadi sebelum menonton video ini Saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial teman-teman Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman tidak ketinggalan Untuk menontonnya Jadi tidak perlu lama-lama lagi Check it out Sebelum saya lanjut Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Saya akan menunjukkan Obat Bentuk basic daripada Obat Neuralgen Nanti link video yang sudah saya upload Saya akan cantumi di deskripsi Teman-teman nanti boleh lihat videonya Di link tersebut Di sini saya hanya membahas pertanyaan Dari teman-teman semua Jadi yang sudah saya jawab itu Tidak akan saya jawab lagi di sini Saya akan menjawab yang belum saya balas di komen teman-teman Pertama dari pertanyaan Kumi Solehah Hijrah Di sini pertanyaannya Ada logo halal Muinya enggak Ini sudah saya jawab ya Di komen video Noragen Rx Bisa lihat di deskripsi Selanjutnya Itu dari Toto Santoso Toto Santoso Mbak mau tanya Kalau minum Noragen Rx Satu hari Berapa tablet? Sudah saya jawab Selanjutnya Ada pertanyaan lagi Furkan-Furkan Minumnya berapa kali sehari? Sebetulnya sudah saya jawab Di pertanyaan Toto Santoso ya Itu Noragen Rx Untuk dewasa Satu sampai dua Kapet Tiga sampai empat kali Dalam sehari Jadi videonya Jangan lupa tonton ya Di deskripsi Dan sini Dilanjutkan lagi Di sini Ada pertanyaan Siska Pitrianti Pertanyaannya Mama saya selalu minum Noragen Selama tujuh tahun Sehari tiga kali Apakah adanya? Saya rasa ini cukup lama Tentu setiap obat Mempunyai Indikasi Kegunaan Dan juga Mempunyai Epek samping Baik Epek samping Jangka pendek Yang kita konsumsi Baik efek samping Jangka panjang Yang kita konsumsi Semua ada efek sampingnya Jadi Lagi melalui Berapa senyawa aktif Yaitu Metamphiron Adalah obat Yang berfungsi Untuk Mengurangi rasa nyeri Pada kepala Digi Dan sedih Serta menurunkan demam Metamphiron Akan menghambat Senyawa Prostaglandin Yang dapat menyebabkan Nyeri Pembekakan Dan demam Dan ada kandungannya Tiamin Vitamin B1 Yang berperan penting dalam Pencernaan karbohidrat Dari makanan Produk Yang diperlukan oleh tubuh Vitamin ini juga Digunakan untuk Mencegah Depesensi Vitamin B1 Dan mengandung Pirodoxin HCLB6 Berperan untuk Mengubah Makanan Yang dikonsumsi Menjadi energi Memproduksi Sel darah merah Dan menjaga Kerja Jaringan syarab Dan mengandung Sianocobalamin Vitamin B12 Yang berperan Dalam menghasilkan Sel darah merah Menjaga kesehatan Sistem sarap Kulit Dan mata Dan membantu Proses aktifasi Asam polat Dan membantu Proses sintesa DNA Dan dikomuniasikan Dengan KPI Yang berfungsi Untuk Kecegah Rasa Tantuk Mempunyai Efek Lamping serius Dapat berupa diare Hematemesis Muntah Darah Hematuria Darah Dalam urin Penglihatan kabur Ruam Kulit kental Dan muka Penggunaan dosis tinggi Atau penjangka panjang Berpotensi memicu Pendarahan lambung Dan kerusakan hati Serta ginja Termasuk gagal Ginja akut Jadi Itu ya Untuk Siska Piterianti Saya rasa Kalau Jangka panjang Sebaiknya Tidak digunakan Kalau Sakit kepala Sudah berlarut-larut Itu sebaiknya Jangan Konsumsi Obat ini Terus Menerus Itu sebaiknya Konsultasikan dengan dokter Apa gerangan yang terjadi Untuk Penyakit kita Jadi Itu saja Tanya jawab kita Di video kali ini Untuk video berikutnya Itu kita akan Tanya jawab Di video mana Yang banyak Pertanyaannya Saya akan menjawabnya Secara acak Jadi Untuk teman-teman semua Boleh Komen di bawah Apa yang ingin Ditanyakan Jika teman-teman Ada yang ingin Ditanyakan Atau obat apa Yang akan saya Review Untuk video selanjutnya Silahkan komen di bawah Jika ada yang Konsumsi obat ini Silahkan komen di bawah Atau obat sakit kepala Apa saja yang pernah Teman-teman konsumsi Boleh komen di bawah Untuk berbagi informasi Kepada teman-teman yang lain Agar kita Sehat semua ya Jika Serasa Bermanfaat video ini Jangan lupa share ya Tetap jaga kesehatan Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton